Sebelum datang kesini, aku udah scroll dan searching gitu di Facebook market guys untuk resort or hotel yang bisa depas. Dan kebetulan aku dapet di The Wakanda, murah banget, cuma 250 ribu, udah paketan, ke pool juga dapet minum dan juga makan. Wah aku excited banget! Please kalian harus catat biaya dan waktu, serta juga outfit dan contact person kalau kalian mau ke The Wakanda ini. Aku gak di endorse, jadi aku bener-bener rekomendasiin banget tempat ini karena day passnya bener-bener worthy banget guys. Hai semuanya, welcome to Cinderella's Vlog. Selain ada konten tentang nail art, aku baru aja nambahin beberapa konten lagi soal travel vlog or diary gimana keseharian aku. Nah kali ini aku lagi staycation gitu di The Wakanda Hotel. Kalian bisa lihat aja videonya setelah ini, aku akan kasih tau ke kalian berapa menit perjalanan, dimana sport foto yang bagus di sini dan berapa harganya, serta pelayanannya di sini gimana. So buat kalian, subscribe dulu ke channel aku kalau kalian pertama kali datang ke Youtube ini karena kita bukan ngebahas soal pemandangan aja atau tempatnya, tapi juga aku bakal kulik ke sini tuh pake baju apa, outfitnya dimana, dan juga sport-sport fotonya. Oke, so pantengin terus, check this out and happy watching! Sub indo by broth3rmax 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 Berapa lama deh? 48 menit So perjalanannya kita dari Denpasar itu ke Ubud kira-kira 50 menitan aja untuk menuju tempat The Wakanda Resort Hotel ini So pantengin terus ya Untuk menuju The Wakanda Resort & Hotel ini kalian bisa menggunakan mobil atau motor Jangan khawatir di Bali itu kalian bisa yang namanya sewa mobil atau motor lepas kunci Harganya itu murah banget juga Kalau untuk motor dari Rp 50 ribuan aja Dan untuk mobil itu biasanya dari harga Rp 150 ribuan Untuk yang manual dan yang untuk matematik biasanya Rp 200 ribuan gitu Jarak yang ditempuh dari Denpasar itu kira-kira 45 menit sampai dengan 1 jam Dan disini aku udah mau sampai akhirnya guys aku sampai di The Wakanda Welcome to The Wakanda Di adaptasi dari tema The Jungle The Wakanda ini dari luar udah nampak ijo-ijo gitu Oh my god aku udah gak sabar mau masuk ke dalam Tapi ingat jangan lupa untuk mengkunci kendaraan kalian dan juga cuci tangan ya Nah disini tuh ada kayak gapura gitu ya Hexagon bentuknya Disini kalian bisa juga jadikan ini sebagai support foto Seperti yang udah aku tampilkan kalian lihat aja Itu lucu banget juga estetik gitu Dan mbaknya udah ukur suhu tubuh aku langsung aja Aku akan mengisi formulir registrasi Jadi kalian harus siapkan yang namanya KTP kalian Tapi kalau kalian seo mobil KTP kalian dititip Kalian bisa pakai SIM Untuk pembayaran sendiri bisa menggunakan debit atau cash ya disini Nah ini adalah bagian di depan yang tadi udah kita foto Ada support foto 1 dan juga disini ada juga support foto di bagian samping kiri Dan tempat duduknya itu bener-bener eye static gitu Jadi itu ala-ala The Jungle gitu ya lucu banget Dan disini aku ambil foto Ih lucu banget sumpah hasilnya gak kuat Sekali-kali kan ya ambil foto itu jangan serius mulu Yang gokil dikit kan Nah terus ini tuh ada lagi sawah yang lagi gak ada padinya Jadi aku langsung aja ambil foto disini lucu banget Jadi ini tuh area menuju ke bagian tengah Jadi ini dekat dengan kamar aku ya guys Di bagian depan lagi tetap ada Ini ada support foto yang bagus banget Kaca eye static gitu Ya ala-ala The Jungle gitu Sebelahnya tangga Jadi sebelum kita masuk ke kamar aku mau naik ke atas dulu Lihat restorannya gimana sih Restorannya bener-bener bersih Atau bener-bener enak makanannya Coba kita lihat dulu Tapi aku maunya minum dulu guys Aku gak mau makan karena aku masih kenyang banget ya Masih siang guys Oke nah dari tengah-tengah itu kita udah bisa ngelihat ada building yang lain Jadi kayak ada joglo yang lain gitu Yang tadi aku udah nampahin itu adalah tempat spanya guys Dan ini restorannya juga bersih banget Nyaman banget Walaupun matahari masuk Tapi udaranya seger dan juga ini gak panas ya Karena dia tertutup banget Bayangin kalian minum lime squash Terus kalian lagi ada di tempat ini Yang bener-bener kayak The Jungle gitu Kalian berasa berpetualang banget Seperti aku Aku naik ke atas Support foto yang selanjutnya ini Bener-bener kece banget Jadi ambilnya dari building yang satunya ya guys Jadi aku arahkan staff aku untuk ngambil picture-nya dari yang restoran Kalian bisa langsung melihat ke joglo yang sih tempat spanya itu Dan langsung melihat pemandangan pool Serta kamar-kamarnya yang bener-bener Wuh keren banget Aku gak bisa berkata apa-apa Langsung masuk kita lihat kamarnya gimana guys Selain bersih tempatnya bener-bener seger banget Udaranya Wuh my god Kalian bayangin ya disini ya Wuh aku gak bisa bayangin lagi Karena aku pengen kesini lagi guys Tapi ini gak di endorse ya guys Nah kita langsung lihat aja gimana nih di dalam kamarnya Selain kalian bisa foto di bagian pintu depan Kalian juga bisa nyantai di dalam Jadi masih ada kursi juga Buat kalian duduk-duduk manjak itu Berasa villa itu milik kalian sendiri Dan ketika masuk ke kamar Aku bener-bener gak bisa berkata-kata lagi Ini bener-bener bersih banget Dan juga AC-nya dingin banget guys Walaupun di luar panas Di dalam tuh dingin banget Dan juga disini itu udah dilengkapi Dengan berbagai macam fasilitas ya Seperti hotel pada umumnya Tapi disini kalian bisa mandi Karena kalian diperbolehkan menggunakan kamar mandinya Kadang depas itu kadang gak harus kalian mandi Jadi gak boleh mandi biasanya kalau depas Jadi biasanya kamarnya ditutup Cuma untuk pool doang Nah terus disini aku taking picture juga Di bathtubnya Itu bathtubnya bener-bener bagus banget Ya bersih banget Kalian lihat walaupun warnanya silver Tapi itu bersih banget guys Disini juga kalian bisa foto Karena banyak kaca juga yang aesthetic gitu Oh aku gak bisa berkata-kata Udah lucu banget Udah-udah-udah kesini aja Kalau kalian mau ke ubud ya Ingat aku gak di endorse Jadi ini bener-bener bukan res Oke lihat lagi nih Di bagian belakang poolnya Aduh gak bisa lagi ngomong Bener-bener bagus banget pemandangannya Tuh lihat aku foto ala-ala Kendall Jenner Dan makanannya itu ada pizza Uh enak banget pizzanya ya Ada juga lunch course yang tadi Jadi aku bawa kesini Terakhir aku makan nasi goreng Dan setelah aku makan mie goreng Tau sendiri mie goreng dan nasi goreng hotel itu Bener-bener enak Dan inilah total belanjaan aku Yang di luar dari paket day pass tadi ya guys Jadi ini di luar paket day pass Karena hanya dapat pizza aja So thank you so much for watching guys See you in next video and bye-bye Bye